Bagi YouTuber pemula, untuk memulai channel YouTube agar bisa naik itu merupakan suatu tantangan. Beda cerita kalau kalian memiliki misal uang yang banyak. Dengan uang yang banyak, kalian bisa bikin konten yang mahal, yang kemungkinan laris seperti pergi ke luar negeri, beli barang mahal, itu konten-konten yang laris. Bisa beli peralatan YouTube yang mahal juga dan menggaji editor, sehingga kualitas video kita semakin baik. Juga jika kalian memiliki skill yang tinggi sekali, itu juga cepat untuk YouTube naik. Misalnya skill yang tinggi itu channel YouTube Vernalta yang sudah pernah saya bahas. Channel animasi ini kan tidak semua orang bisa membuatnya lah, perlu basic sebagai animator. Jadi channel ini juga cepat naik lah kalau kalian memiliki skill yang tinggi seperti Vernalta. Apalagi channel animasi itu akan membuat komunitas dan viewer yang kuat. Juga jika kalian memiliki basic dari public figure, kalian buat channel YouTube juga lebih mudah. Misalnya dari artis, atlet, yang lebih terkenal itu juga lebih mudah. Tapi jika kalian tidak memiliki tiga elemen itu, itu merupakan suatu tantangan. Untuk sampai monetisasi saja itu merupakan sebuah tantangan. Nah, saya ada nih rekomendasi YouTuber yang bisa kalian tiru jika kalian tidak memiliki tiga hal itu. Namanya adalah Mastarjo Kucingan. Konten dari Mastarjo Kucingan ini, dia adalah food vlogger. Dia itu membuat konten tentang datang ke tempat-tempat kuliner atau jajanan. Nah, lebih tepatnya. Dia lebih sering datang ke tempat jajanan seperti minuman atau camilan. Tetapi juga kadang-kadang ke rumah makan juga. Konten dari Mastarjo ini food vlogger dan juga kewirausahaan. Dia kadang-kadang juga tanya misalnya, omset perbulannya berapa, dia mulai bisnisnya gimana, pakai franchise atau membuat sendiri, dan juga tentu mereview makanan juga karena dia food vlogger. Konten yang dia buat ini, itu konten yang evergreen ya. Karena konten kuliner dan kewirausahaan itu konten yang umum dan mungkin bisa dicari oleh orang kapan saja. Jadi tidak viral pada suatu waktu, dan kalau setelah itu lewat, kemungkinan nggak akan dicari lagi video semacam itu. Jadi konten yang evergreen. Dan juga dia telah berhasil membuat thumbnail yang cukup menarik lah. Dia tulisannya misal jajanan sekian, menghasilkan omset 40 juta per bulan. Itu menarik sekali agar orang mau ngeliat. Apalagi saya bilang konten kewirausahaan itu banyak dicari juga di Youtube. Ya, kalau menurut saya itu tidak clickbait ya. Saya percaya kok, kalau misal jajanan yang laris itu omsetnya puluhan juta. Itu omset, bukan keuntungan bersih. Kalau keuntungan bersih, beda lagi ceritanya. Omset itu istilahnya masih kotor. Kalau bersih itu sudah dipotong misal biaya bahan baku, biaya pegawai, dan lain-lain. Jadi dari segi biaya produksi, dia itu tidak memakan biaya yang mahal. Karena dia itu wawancara, ya biayanya paling cuma dia beli makanan atau minumannya itu sih. Jadi ini berbeda jauh jika dibandingkan misalnya kita membuat konten yang mahal seperti beli iPhone, liburan keluar negeri, beli mobil cash, seperti itu. Ya itu konten-konten seperti itu pasti laris sih. Tetapi, tidak semua orang memiliki uang untuk membuat konten tersebut atau membuat konten yang mahal tersebut. Dan juga kalau misalnya itu viewersnya tidak tinggi, itu tidak balik modal sih konten seperti itu. Seperti yang saya bilang, seribu view di Youtube itu kemungkinan cuma dapat 10 ribu rupiah. Karena ini AdSense Indonesia enggak terlalu tinggi. Tidak menggunakan peralatan yang mahal. Dia menggunakan peralatan untuk memproduksi videonya itu handphone. Untuk dia nge-take video. Jadi tidak menggunakan kamera atau peralatan yang mahal. Ya kalau handphone kita semua punya lah, memiliki lah. Kalau untuk Youtube berpemula. Ya pakai peralatan yang ada dulu. Ini saya dapatkan info ini dari salah satu videonya Mas Tarjo. Dia pernah meng-upload dan mengatakan kalau dia itu men-take video menggunakan handphone. Jadi dia itu tidak menggunakan peralatan yang mahal dan dia itu nge-take sendiri. Jadi dia itu one-man show lah untuk produksi video. Tidak menggunakan asisten yang bantu merekamkan videonya. Ya ini yang saya salut dari Mas Tarjo ini kepedean sih. Karena itu perlu kepedean tinggi sih. Atau perlu pede dulu lah. Untuk men-take video apalagi kalau sendiri. Apalagi foodlogger. Kalau misalnya ada teman satu yang bantu nge-videoin sih. Masih lumayan ya. Tapi ini yang perlu kita tiru lah dari Mas Tarjo. Pede. Dan akhirnya video dan Youtube dia membuahkan hasil gitu. Dia sekarang sudah 100 ribu view. Ya kalau 100 ribu view. 100 ribu sub. Dan juga viewersnya lumayan juga. Jadi inilah yang perlu kita tiru dari Mas Tarjo. Dari segi kemampuan editing. Atau dari segi skill yang diperlukan untuk nge-Youtube. Kalau video dari Mas Tarjo ini dia tetap ngedit juga. Tetapi editingnya masih bisa kita tiru lah. Kalau mau belajar. Dia itu nge-cut. Gabung. Ya istilahnya editing-editing yang masih basic lah. Tetapi memang nilai jualnya itu lebih ke kontennya dia. Yang dimana dia sebagai foodlogger. Dan juga memawancarai si pelaku usaha tersebut. Jadi skill ini tidak seperti skill yang misalnya vernalta yang perlu skill animasi dan gambar. Jadi ini skill yang lebih mudah lah untuk kita tiru atau kita pelajari sebagai Youtuber pemula. Mas Tarjo sendiri juga bukan dari basic pabrik figur atau orang yang lebih terkenal. Jadi dia itu murni dari Youtube lah. Atau benar-benar Youtuber pemula yang tidak ada basic dari pabrik figur. Karena kan seperti yang saya bilang. Kalau ada basic dari pabrik figur. Itu lebih enak. Misalnya ada yang terkenal. Artis. Orang yang sudah pernah ikut kompetisi. Seperti Masterchef atau Suci. Stand-up comedy. Itu lebih enak. Tapi Mas Tarjo ini basicnya bukan dari pabrik figur. Dia itu adalah seorang wira usaha kalau tidak salah. Dia itu pelaku usaha angkringan yang ada di Tembalang, Semarang. Itu daerah sekitar Universitas Diponegoro. Jadi dia itu telah mencapai 100 ribu subscriber. Bukan dari basic orang terkenal atau pabrik figur. Itu merupakan suatu prestasi lah. Prestasi yang membanggakan. Kemudian yang terakhir. Untuk penghasilan. Karena saya yakin pasti Youtuber bermula ingin memulai Youtube itu karena mengincar penghasilan. Berdasarkan dari data Social Blade. Penghasilan Mas Tarjo Kucingan ini. Dia adalah senilai 2 juta rupiah. Itu saya ambil dari Social Blade untuk asumsi terendahnya. Karena Social Blade ini sebetulnya efektif teman-teman. Meskipun sering dibilang tidak efektif karena menggunakan patokan adsense luar negeri. Tetapi jika kita mengambil asumsi terendahnya aja itu kurang lebih efektif. Ya anggap saja penghasilan Mas Tarjo ini 2 juta rupiah lah per bulan. Itu penghasilan yang sudah bisa dibilang cukup lumayan. Meskipun mungkin tidak sampai UMRnya Semarang. Tempat domicilinya Mas Tarjo. Tetapi peluang mendapatkan uang dari Youtube itu tidak hanya dari adsense. Bisa saja dari endorsement dan juga dari buka bisnis. Jika kita buka usaha atau bisnis. Jika memiliki channel Youtube itu kita sudah memiliki branding diri lah. Jadi lebih gampang untuk membuka usaha. Seperti yang saya bilang, fungsi utama dari media sosial seperti Youtube, TikTok, dan IG itu adalah branding diri. Jadi jika kita memiliki branding diri yang baik itu membuat peluang-peluang itu datang kepada kita. Jadi kalian tetaplah semangat nge-Youtube. Bisa tiru rumus dari Mas Tarjo ini. Yang dimana cocok lah kalau saya bilang untuk ditiru oleh Youtuber pemula. Oke sekian dan terima kasih.